Kak kalau habis bersihin kotoran apa nggak kebayang pas makan setiap nenek pup kalau keluar sedikit doang itu aku pakai sarung tangan terus jari aku dua-duanya ini tak masukin di lubangnya nenek itu Hai guys kembali lagi di channel aku selamat siang barusan aku udah makan udah kenyang ya enaknya juga udah mulai tidur tuh terus tadi aku sebelum makan siang aku ke seven aku ngambil barang guys ya aku tuh beli ini ini tuh kain cuman ada gambarnya gitu ya rencananya tuh mau buat ini bigron gitu ya Jadi kalau aku nge-vlog kayak gini daripada bigronnya ini meja ataupun lemari jadi kita kasih images ya buka dulu ini ada tempelannya ada cabit itu loh kayak apa namanya buat nyabit gitu loh guys ya terus ada tempelannya juga aku beli satu tapi ini dapat gratis satu nih Alhamdulillah terus ini kainnya kita lihat nah ternyata cuman segini doang tak kirain lebar ya kayak gini guys tuh kebalik tuh bagus nggak tapi lumayan lah ya enggak enggak gede banget enggak kecil banget jadi sedang ini ini rencananya tuh mau buat nempel dimanapun disini pun juga bisa ya jadi ini kan remari jadi kalau semua aku lagi nge-vlog itu tuh kalau bigronnya ini kan kayaknya enggak estetik banget ya jadi aku beli ini guys buat bigron gitu ya Nah ini harus ditempelin ya tapi ini enggak tahu kalau nempel ini ini tuh bisa dicopot enggak kita buka dulu ya Oh ini juga bisa buat cantolan guys ya aku tahu Oh jadi aku tahu guys ini enggak perlu pakai perkat ini kalau pakai perkat riji ini kan susah buat dicabutnya ya jadi aku tuh pingin buat sementara doang jadi kalau pas waktu buku lagi dipakai gitu tak pasang tapi kalau udah tak copot gitu jadi enggak perlu pakai ini kalau pakai ini takutnya nanti nggak bisa dilepas jadi aku mau pakai solasi aja ini di solasi disini terus ini cantolannya kayak gini jadi kayak gini ya guys ini semua makan ya dicepit terus ini ditempelin di tembok terus ini dicantolin Oh iya 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 bagus juga guys ya kita cobain ya tapi disini enggak ada lakban guys ya lakbannya di luar tapi aku malas keluar ya coba kayaknya disini ada solatipnya ini nih ini ada solatipnya nenek ya kayaknya ini juga bisa guys ya jadi pakainya sedikit aja ini juga sama aja ya Hai nah kayak gini terus tempelin disini nah tempelin disini bisa guys tuh bisa ditempelin disini ya tempelinnya dua disini sama disini nah ini udah tak tempelin guys ini juga udah tak jepit ya kainnya terus dipasang disini nah kayak gini guys bigronnya tuh ditempelin di ini ya di lemari coba hasilnya bagaimana kalau di depan layar kalau di depan zoom layar kayak gini ya soalnya bigronnya terlalu kecil terus ini layarnya terlalu lebar jadi mau tak zoom dulu Nah kalau di zoom kayak gini ya Jadi aku agak ke belakang bagus ya Nah kalau bigronnya kayak gini kan enak ya Jadi kalau aku mau mereview apapun gitu udah nggak kelihatan lemarinya ataupun mejanya gitu guys ya tapi maaf kalau semua masuara aku kurang jelas aku agak ke belakang ya jadi jauh dari kameranya soalnya aku enggak pakai clip-on ya jadi cuman mengandalkan suara dari kameranya aja guys ya jadi untuk video kali ini kalau sumpama suara aku kurang jelas tolong dimaklumin aja ya kapan-kapan aku tak beli clip-on Nah di video kali ini aku mau menjawab pertanyaan yang kemarin pas waktu aku bikin QNA di story Instagram soalnya kan banyak banget yang menanyakan tentang pekerjaan aku sebagai TKW Taiwan ngurus jumpo ataupun lansia tuh bagaimana gitu makanya kemarin di story Instagram aku aku mengajukan pertanyaan silahkan siapapun yang mau nanya gitu jadi pertanyaan kalian mau tak bacain disini terus aku mau menjawabnya gitu guys ya Nah ayo guys kita mulai dari pertanyaan yang pertama ya mbak udah berapa tahun mbak kerja jaga ama ini kalau aku jaga nenek ini udah setahun lebih guys ya Insya Allah nanti tak genepin dua tahun baru aku pingin pulang ke Indonesia gitu jadi Alhamdulillah aku selama satu tahun disini neneknya baik-baik aku juga disini ya Alhamdulillah baik-baik majikan responnya juga baik Alhamdulillah jadi lancar jaya nggak ada hambatan apapun nggak ada komplainan apapun jadi aku bersyukur banget ya aku sih berdoa selama aku disini jaga nenek ya akan seperti ini terus gitu nyampe aku nanti pulang nah ini pertanyaan yang kedua Mbak Alin mau tanya neneknya tuh sakit apa Nah dulu awal-awalnya nenek sakit seperti ini dulu kan majikan ku ngambil orang Indonesia buat jaga nenek ya neneknya tuh masih sehat guys masih bisa jalan walaupun pelan dulu juga masih bisa mandi-mandinya di kamar mandi sana ya kalau sekarang kan ditidur disini dilap-lapin doang nah cuman gara-garanya neneknya tuh kurang minum air putih terus air kencingnya tuh sedikit doang guys akhirnya jadi panas badannya terus dibawa ke rumah sakit nah di rumah sakit sana tuh di ruang ICU sekitar dua minggu hampir tiga mingguan kata majikan ku ya jadi kalau di ruang ICU kan enggak dijaga sama pembantunya ya dijaga sama susternya yang di rumah sakit sana gitu jadi setelah keluar dari ruang ICU tuh neneknya udah udah seperti ini guys udah nggak bisa jalan nggak bisa ngomong kalau dulu kan masih bisa ngomong walaupun jarang ngomong ya tapi masih bisa ngomong setelah keluar dari ICU tuh udah nggak bisa jalan udah nggak bisa balik badan sendiri pokoknya keadanya udah seperti ini gitu jadi majikan ku bener-bener shock banget padahal gendalanya tuh cuman di air kencingnya doang gitu nah makanya kenapa neneknya setiap hari tuh minum air kelapa karena disaranin sama dokter suruh minum air kelapa biar air kencingnya banyak gitu guys ya Nah dari kalian juga kenapa neneknya nggak pernah minum air putih sebenarnya neneknya tuh minum air putih guys walaupun disini tuh aku nyediain air putih buat nenek ya cuman jarang tak shoot emang tapi yang paling terpentingan emang harus dibanyakin minum air kelapa biar neneknya tuh apa air kencingnya banyak gitu guys ya jadi dari kalian kalau nanya kenapa neneknya minum air kelapa ya karena itu biar air kencingnya tuh banyak gitu guys ya Nah terus eh pertanyaan selanjutnya sama umur berapa C sehat terus ya ne amin semoga neneknya sehat ya kemarin neneknya baru ulang tahun ya guys ya kalau umur aslinya itu tuh 83 cuman kalau orang Taiwan itu umur dinaikin setahun ataupun dua tahun ya jadi 85 guys ya kemarin aja baru ulang tahun tanggal berapa ya kemarin lupa aku masih September terus pertanyaan selanjutnya Kak gimana rasanya pertama kali datang ke Taiwan ngurus nenek dulu pertama kali aku ke Taiwan aku jaga nenek neneknya masih bisa jalan pelan-pelan jadi ya kita mapah nuntun gitu ya cuman yang aku nggak betah di sana neneknya tuh pikun guys jadi dulu tuh aku kalau jaga nenek itu waktunya malam tengah malam jam 1 jam 2 malam tuh pasti dia kebangun terus minta main ya jadi malam tuh nggak pernah tidur pokoknya kalau udah setengah 2 malam sampai jam 5 pagi aku nggak pernah tidur karena neneknya tuh pengennya jalan-jalan guys taunya dia tuh siang padahal itu malam jadi nggak mau tahu kalau dibilangin dia selalu ngotot terus ngeyel gitu ya namanya juga orang masih bisa bicara terus bisa jalan kalau tak tinggal tidur malah bahaya soalnya neneknya masih bisa bangun sendiri gitu jadi alasan aku nggak betah dulu jaga nenek ya karena neneknya pikun guys ya aku nggak kuat kalau setiap malam nggak bisa tidur padahal majikanku baik bisa ngertiin terus majikanku juga sabar ngajarin aku bahasa ngajarin aku pekerjaan namanya juga awal ke Taiwan kan nggak begitu bisa bahasa ataupun pekerjaannya guys ya dulu majikanku bener-bener sabar banget ngadepin aku cuman akunya yang kurang sabar ngadepin neneknya gitu bener-bener capek banget guys ya makanya kalau sekarang dapet job neneknya pikun terus masih sehat aku nggak mau guys mendingan aku nyerah nggak mau soalnya kemarin juga aku menjaga nenek kayak gitu ya jerit-jerit kalian tahu sendiri tuh bener-bener capek banget tapi alhamdulillah sekarang aku jaga nenek yang seperti ini lumpuh total itu malah lebih enak kita juga nggak khawatir menurut aku lebih enak yang seperti ini nah ini pertanyaan selanjutnya guys pernahkah ada komplain dari majikan nggak kak? kalau selama aku kerja disini alhamdulillah aku belum pernah dikomplain ya apalagi cara ngurus nenek gimana gitu belum pernah dikomplain jadi majikan lihat pekerjaan aku majikan kerasa aku udah bisa jadi dia nggak pernah nyuruh-nyuruh aku ataupun komplain-komplain gimana gitu nggak pernah kalau masalah bersih-bersih juga majikanku nggak pernah ngomong ini kurang bersih ya ini kurang ini nggak pernah guys alhamdulillah banget jadi aku disini kerja tuh saling saling gimana ya majikan butuh tenaga aku aku ya disini emang butuh duit ya jadi aku sebaik mungkin bekerja kayak majikan juga bener-bener menghargai aku sebagai pembantu disini jaga nenek apa gitu mereka udah ngerasa berterima kasih gitu karena orang sini kan contohnya kayak majikanku guys ngurus ibunya sendiri aja dia kan nggak telatennya mereka tuh kayak ngerasa bersyukur karena pembantunya bisa jaga orang tuanya gitu jadi alhamdulillah selama aku kerja disini setahun aku nggak pernah dikomplain masalah pekerjaan guys nah ini pertanyaan selanjutnya guys mbak nenek sudah berapa lama tidak bisa jalan neneknya tuh nggak bisa jalan sekitar 7 tahunan guys ya kata majikanku dulu pas waktu ngambil anak indo yang pertama itu kayaknya baru setahun deh terus neneknya masuk rumah sakit terus akhirnya nenek nggak bisa jalan majikanku tuh ngambil pembantu udah 4 orang ya jadi yang pertama anak indo anak indo terus yang ketiga anak filipin terus aku yang keempat neneknya dari sakit sampai sekarang udah 7 tahunan lebih ya sampai 8 tahun ya nah ini pertanyaan selanjutnya neneknya pernah sakit nggak selama dijaga sama mbak Alin? alhamdulillah cuma sekali doang guys ya yang dulu udah pernah tak upload neneknya tuh panas itu aja panas aku udah ketakutan takutnya nanti kayak yang dulu-dulu ya neneknya panas terus masuk rumah sakit tapi alhamdulillah banget cuma panas sebentar doang makanya aku tahu neneknya panas langsung aku laporan sama majikannya soalnya kan majikanku juga nggak pernah kemana-mana setaya terus di rumah jadi aku enak ada apa-apa sama nenek aku langsung ngomong ke majikan langsung majikanku tuh beli obat terus neneknya dikasih obat yaudah Alhamdulillah panasnya turun gitu doang ya jadi selama tak jaga aku cuma sekali itu doang panas tapi kalau yang parah-parah itu belum pernah sih Alhamdulillah banget dan pertanyaan selanjutnya hal terberat selama dapat job jaga ama ataupun akong hal yang paling terberat jaga orang tua itu adalah kurang tidur aku udah berapa kali aja nyerah jaga orang tua kalau kurang tidur contohnya yang kemarin-kemarin itu yang neneknya teriak-teriak itu juga bener-bener satu malam bisa nggak tidur guys walaupun majikan ngasih aku istirahat siang tapi menurut aku tidur siang sama tidur malam itu beda banget ya aku mendingan tidur malam dibandingkan tidur siangnya kalau tidur siang berapa jam aja itu tuh nggak bisa menebus tidur malamku guys aku mendingan tidur malam cukup siang nggak tidur juga nggak apa-apa soalnya kalau aku malam nggak bisa tidur itu kayak jadi penyakit guys ya tiap hari tuh bisa sakit kepala terus bener-bener capek ya walaupun nggak ada kerjaan tapi malam nggak bisa tidur itu bener-bener capek banget kalau Sumpama sekarang dikasih job yang malam nggak bisa tidur aku langsung nyerah guys aku nggak mau ya cuman berhubung disini aku jaga nenek ini malam bisa tidur Alhamdulillah banget ya makanya aku betah sampai sekarang nah ini pertanyaan selanjutnya guys Kak kalau habis bersihin kotoran apa nggak kebayang pas makan nah ini pertanyaan ini banyak banget yang saya jumpai di kolom komentar Youtube ataupun di DM nah kebanyakan yang nanya ini tuh yang dari Indonesia yang belum pernah jaga orang tua ataupun yang belum pernah ke luar negeri jaga orang tua nah aku mau menceritakan nenekku ini nenekku ini kan keadaan kan lupuh total nggak bisa ngapa-ngapain ya jadi kayak BAB kayak pipis kayak apa kan harus disini gitu nah neneknya ini kalau BAB itu nggak bisa ngeden kita kan kalau orang sehat kan bisa ngeden terus pupnya bisa keluar gitu kalau nenekku ini nggak dia kalau pup itu cuma keluar sedikit doang nggak bisa keluar banyak gitu soalnya nenekku ini nggak pernah mencret ya tetap masih normal aku pertama kali dateng kesini majikanku nyuruh neneknya diminumin obat pelancar BAB itu udah pernah dikasih 2 biji padahal 2 biji menurut aku udah banyak banget biasanya kalau orang tua minum pil gitu aja pil BAB itu paling separoh kalau nggak 1 ini tuh nyampe dikasih 2 aku nggak bisa bayangin guys kalau dikasih 2 itu perutnya gimana sakitnya pupnya itu pasti nggak enak banget kan jadi aku ngerasa kasian sama neneknya gitu nah akhirnya aku ngalah aja guys setiap nenek pup kalau keluar sedikit doang itu aku pakai sarung tangan terus aku tak kasih vaselin kalian tau vaselin kan kalau vaselin itu kan berminyak ya guys ya jadi aku pakai sarung tangan terus jari aku tak kasih vaselin terus jari aku dua-duanya ini tak masukin di lubangnya nenek itu jadi tak keruk pakai tangan gitu guys ya nah majikanku tuh udah pernah menyuruhku dikeruk pakai sumpit bayangin guys sumpit itu keras masuk ke dalam itu gimana sakitnya gitu aku bener-bener nggak tega loh sedangkan neneknya nggak bisa ngomong ya mau sakit mau nggak neneknya diem aja jadi aku bener-bener kasian banget waktu itu aku ngomong sama majikanku udah nggak usah pakai sumpit kasian sama neneknya gitu biar pakai tanganku aja terus majikanku nanya apa nggak jijik ya sebenernya sih jijik tapi ini udah jadi resiko aku aku lebih mementingkan nenek aku kasihan sama nenek kalau seumpama lagi pup dikeruk pakai sumpit guys bayangin sumpit keras dimasukin ke dalamnya itu kan bener-bener nggak enak banget ya yang dia rasain makanya aku ngalah biarkan jari ku ini yang masuk ke dalam tangan kan nggak keras ya jadi kalau masuk ke dalam gitu kan nggak sakit jadi udahlah aku ngalah aja kayak gitu yang penting neneknya tuh enakan nggak sakit gitu terus kalau masalah habis nyebokin apa habis ngurusin pupnya nenek terus kalau lagi makan keinget nggak kalau untuk saat ini sih aku udah nggak guys ya dulu pertama kali aku ke Taiwan jaga nenek neneknya masih bisa jalan bisa pup sendiri cuman kadang dia kan namanya juga udah pikun ya kadang-kadang dia pupnya di celana guys itu di celana kadang banyak pup aku suruh suruh bersihin itu kadang-kadang pengen mutah ya merasa jijik namanya juga pertama kali awal-awal jaga orang tua sebelumnya kan aku belum pernah jaga orang tua gitu di Indonesia itu pas waktu aku bersihinnya itu kayak pengen mutah guys ya terus kalau mau makan gitu keinget terus jadi kayak nggak nggak nafsu makan cuman saking lamanya di Taiwan saking lamanya jaga orang tua udah terbiasa dengan hal-hal kotor seperti itu sekarang udah nggak guys kalau makan ya makan aja gitu jadi udah nggak punya rasa jijik udah nggak pernah keinget yang kayak gitu nah ini pertanyaan selanjutnya mbak pertama kali jadi TKW susah nggak ngomong bahasa Mandarin nah kalau pertama ya pasti susah guys ya soalnya dulu aku di PT sekitar nggak sampai dua bulannya aku udah terbang itu belajar di PT juga niat nggak niat namanya juga di PT kan banyak orang banyak temen-temen disana jadi kayak nggak fokus belajar ya jadi datang ke Taiwan pertama kali bingung majikan ngomong apa ngomong apa tuh bingung paling kalau yang bisa tuh kayak yang simple-simple aja kayak mandi makan tidur gitu doang guys tapi kalau panjang lebar bla 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 gitu nggak maksud sama sekali cuman buat kalian kalau mau ke Taiwan ataupun ke luar negeri mana jangan pernah takut kalau nanti nggak bisa bahasa kalau kalian pinter otaknya cepat nyangkut gitu kalian setahun aja udah lihai udah bisa ngomong aku aja yang lola aku pikirannya lola guys ya aku tuh orangnya susah untuk nangkep pikiranku guys ya gitu aja juga bisa kok ya makanya aku di Taiwan udah segini lamanya masalah ngomong itu kurang lancar guys karena aku nggak begitu mendalami banget masalah bahasa tapi kalau ada orang ngomong apa sih aku maksud guys ya cuman kadang-kadang sininya mau ngomong gitu tuh susah kalau kalian pertama kesini nggak ya wajar karena baru pertama tapi lama-lama udah terbiasa pasti bisa guys ya jadi jangan khawatir kalau udah nyampe disini ya pasti bisa nah ini pertanyaan selanjutnya mbak neneknya punya penyakit di badan nggak contohnya kayak luka-luka nah neneknya kan udah lumpuh total kayak gini udah nggak bisa balik badan neneknya di bagian punggung sama di bagian bokong ada lukanya dulu pertama kali aku datang kesini udah ada lukanya tapi sekarang udah sembuh tapi ya tetep bekasnya masih ada jadi lukanya di bokongnya itu lebar dulu pertama awal-awal aku kesini tuh parah banget guys ya tapi sekarang sih udah sembuh cuman tinggal bekasnya aja gitu aku nggak pernah ngeliatin ke kalian mungkin kalau kalian jarang liat kayak gitu pasti jijik makanya kalau aku mau mandiin nenek harus pakai sarung tangan ya guys ya habis mandiin terus cuci tangan yang bersih gitu walaupun nenek nggak punya penyakit kulit kan namanya juga luka-luka kayak gitu kan kotor ya apalagi dulu pertama kali aku datang kesini tuh ya Allah parah banget guys terus terus bau kalian kalau nggak terbiasa bener-bener risih loh guys ya cuman karena aku udah terbiasa jaga orang seperti ini jadi aku sih udah terbiasa cuman kalau nggak tahan emang bau banget sih tapi sekarang Alhamdulillah udah sembuh udah nggak ada lukanya tinggal bekasnya aja guys ya mudah-mudahan sih jangan nyampe ini yang penting tuh sering dibulak balik badan terus sering diganti pempes biar nggak panas ya terus bokongnya itu nggak benyek gitu kenapa bokongnya kadang benyek kayak gitu jadi ada luka-luka ya karena BAB ataupun kencing nggak langsung diganti terus jarang di balik badan ya jadi apalagi kan orang tua pasti punya penyakit kencing manis ya jadi itu cepet banget kayak luka terus lama-lama benyek gitu guys itu kalau udah benyek itu bau banget ya ampun nah oke guys ya udah selesai ini masih banyak banget cuman aku ngambil yang penting-penting aja ya soalnya kan ini pertanyaannya khusus buat nenek terlalu panjang nanti kalian bosan malah guys ya nah habis ini terus aku mau istirahat guys ya untuk QNA kali ini cukup segini aja terima kasih banget buat kalian yang udah ngasih pertanyaan dan ini jawabanku jadi kapan-kapan bisa tak adain QNA lagi kalau ada pertanyaan yang kira-kira pengen tak jawab gitu guys ya jadi terima kasih jangan lupa like-nya kembali gue juga bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax